Mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, wah hebat sekali ya pemimpin saya ini misalnya seperti itu atau orang ini. Siapa sih yang paling mengenal dia? Kalau saya bilang yang paling mengenal adalah orang tua, teman, dan juga jangan lupa pengasuh pada masa kecil. Pengasuhnya. Nah ini kita sempat berkunjung juga ya di Metro TV ke Kampung Demen, Boyolali. Nah mungkin belum banyak yang tahu kenapa harus berkunjung ke sini. Ternyata di sini kita ingin menemui Ibu Mukiem. Siapa dia? Dia adalah pengasuh Jokowi ketika bayi hingga duduk di bangku sekolah dasar. Betul, apakah Pak Jokowi dulu suka nangis, apakah Pak Jokowi dulu susah makan, atau Pak Jokowi dulu susah belajar? Nah kita akan lihat kisahnya berikut ini. Pak Jokowi itu waktu kecil nama panggilannya siapa? Kalau manggil siapa? Joko. Bisa merangkang-merangkang sampai kelas 1. Waktu kecilnya Pak Jokowi. Minum susu enggak? Enggak, minum nasi Ibu. Asi ya? Asi Ibu. Kalau orang Jawa kan dulu sering minum tajin ya? Pak Jokowi minum enggak dulu? Enggak, enggak minum tajin. Susu Ibu. Makannya suka enak sekolah, sate lantang, legin. Legin kayaknya ibu-ibu ngerti-ibu kan zaman di seik. Terus anung mas, apa ya? Mbak enak-enak orang dodol, kami mesti dijaluk ya mas ya. Ini ngurah di maem. Beli aja gitu? Enggak, beli aja. Enggak dimakan. Biar makan ya, ah susah kok mas. Kalau beliin itu apa? Jenang, di golenya yang enak ya enggak mau. Itu enggak enak ya saya, enggak mau tuh leh. Terus, apa? Kalau dolani karet. Karet geleng itu apa? Karet geleng. Terus dolani pedih. Kalian apa? Napa kaleng, sendok. Itu menang. Gek lah, menang. Terus di baratus mas, aku senang banget. Ini ngapaknya kurung, kadang-kadang tak tangisi ya mas ya. Aku somber bas. Ayo leh, maam sidik-sidik leh. Dan lemuh apaknya, apaknya kok kurung. Anu apa kuih? Nek jengkati tak anu. Kaya jengkata nge-niki lo mas. Miring. Miring. Kaya jengkata nge-niki pli kaya. Lah kok bagus gitu. Cilaknya bagus mas. Terus anu mas apa ya. Nek ngomong kuih tak sampai nanti ya. Kitu balapan. Tak jak nonton. Reaktor. Oh, reaktor. Reaktor. Terus ladak ketek. Kenusukan. Dulu mba ngira enggak Jokowi jadi wali kota Solo? Enggak ngira mas. Enggak ngira naik jadi wali kota. Kan deh bangsoni ngotong-ngotong disik. Zaman disik leh. Betul-betul seneng ngotong deh. Seneng banget bangga ngomong ane jadi wali kota. Ya mas ya. Bangga, seneng ngomong ane jadi wali kota. Jadi kalo nge-cang jadi dokter. Terus jadi wali kota, terus jadi gubernur. Terus nge-cang jadi presiden. Seneng banget mas. Enggak. Enggak pesan sulanteng Jakarta. Enggak boleh ngotong. Enggak mas. Enggak ngotong. Enggak. Di Sangoni buat nge-ngotong? Enggak ngereman itu nge-ngotong tinggal ke ibu eak. Bunoto. Oh. Pari ngertong. Enggak jajan kan. Enggak jajan. Enggak ngotong. Enggak ngotong. Matur-ngotong. Enggak ngotong. Enggak ngotong. Berke dek berke. Berke dek berke. Berke kembah. Ini sini. Mas Jokong. Jeng ben enggak jadi presiden. Seneng saya enggak mas Jokong enggak. Ampun lika liku. Ampun korupsi. Seneng turut jalan. Caram lakunya. Ampun buton saya nge-nge-nge-nge. Mas Jokong enggak. Seneng kajangin jeng ben. Kajangin kepilih mele. Geh. Geh. Itu katanya. Jadi kalau jadi presiden. Ojo neko-neko. Itu dia nasihat dari pengasuh. Jokowi. Untuk calon presiden ini ya.